Halo guys, selamat datang kembali di Sri Kujam Channel, pusat informasi harga sawit kalbar terkini. Di video kali ini, kita akan membahas update harga TBS, CPO, dan PK untuk periode 4 November 2024, di mana pada periode ini menjadi klimaks dari tren kenaikan harga TBS selama 7 periode berturut-turut. Untuk detailnya, yuk kita simak sampai habis biar nggak ketinggalan informasi penting ini. Pada Jumat, 29 November 2024, harga terbaru TBS dan Indeks K Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan untuk pembayaran periode 23 hingga 30 November 2024. Nah, ada kabar baik dan juga kabar yang mungkin menjadi perhatian kita. Kita mulai dari harga CPO atau minyak kelapa sawit mentah. Sayangnya, kali ini CPO mengalami penurunan menjadi Rp14.815 per kilogram, turun sebesar Rp349 dibanding periode sebelumnya. Namun, di sisi lain, harga kernel sawit alias PK justru naik dari Rp247 menjadi Rp10.001 per kilogram. Lalu, bagaimana dampak turunnya harga CPO kepada harga rata-rata TBS? Sayangnya, turunnya harga CPO, meski tidak signifikan. Karena harga PK naik, rata-rata harga TBS untuk periode ini, ditetapkan turun sebesar Rp54 menjadi Rp3.217 per kilogram. Ini dapat dilihat dari harga TBS untuk umur tanaman 10 hingga 20 tahun yang juga turun Rp57 menjadi Rp3.391 per kilogram. Sedangkan tanaman umur 3 tahun juga turun Rp42 menjadi Rp2.533 per kilogram. Berikut detail harga TBS untuk berbagai umur tanaman. Umur 3 tahun Rp2.533. Umur 4 tahun Rp2.709. Umur 5 tahun Rp2.896. Umur 6 tahun Rp2.987. Umur 7 tahun Rp3.095. Umur 8 tahun Rp3.192. Umur 9 tahun Rp3.247. Umur 10 hingga 20 tahun Rp3.391. Umur 21 tahun Rp3.330. Umur 22 tahun Rp3.315. Umur 23 tahun Rp3.235. Umur 24 tahun Rp3.124. Umur 25 tahun Rp3.021. Penetapan harga TBS periode 4 November 2024 ini berdasarkan perhitungan harga rata-rata realisasi kontrak penjualan CPO dan PK, FOB Kalbar X PPN, periode 16 sampai dengan 22 November 2024. Realisasi total volume kontrak penjualan CPO pada periode ini sebesar 38.050 ton turun 40% dibanding periode sebelumnya dengan harga rata-rata sebesar Rp14.676 per kilogram. Sementara harga referensi CPO pada KPBN FOB Dumai belawan tertinggi sebesar Rp15.365 per kilogram terjadi pada awal periode. Penetapan harga TBS dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam 1 bulan sebagaimana diamanatkan dalam Pergub Kalbar nomor 86 tahun 2022. Jadi itulah update harga sawit untuk periode ini. Gimana pendapat kalian guys? Apakah harga ini sesuai ekspektasi? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke Seriku Jam Channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi sawit terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam produktif!